Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing ilmu lagi nih ke kalian semua Yang bikin percuanan di pertiktokan Nah buat teman-teman wajib banget simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bener-bener bermanfaat banget buat kalian semua Guys buat kalian yang belum pecah telur Buat kalian yang punya akun jelek trafficnya Buat kalian yang misalnya lelah viewsnya cuma mentok di 200 Wajib banget simak video yang bakalan aku share ke kalian Karena ini sesuai dengan pengalaman aku Dan sesuai dengan apa yang udah aku kerjain gitu loh Untuk pertiktokan ini sampai aku berhasil nembus jutaan rupiah gitu Nah pertama nih buat kalian yang viewsnya mentok di 200 Kenapa? Itu dipastiin karena akun kalian karena video yang kalian buat kurang menarik Pertama kali kalau misalkan nih kamu mau nge-share produk itu video kamu di-sharenya ke 200 orang pertama Contoh nih ada video aku yang gak laku sama sekali nih Contoh ini Ini viewsnya kalian bisa lihat Dia padahal uploadnya upload video pertama tapi viewsnya cuma 94 Berarti orang gak melihat video kamu tuh sampai beres Gak melihat video kamu tuh sampai bener-bener ending gitu Jadi itu dipastiin nanti tuh gak bakalan ada yang lihat lagi gitu Jadi cuma selewat-selewat doang Alias di-skip sama orang Jadi swipe-swipe gitu Jadi dia gak naik ya viewsnya Gak laku lah kalau bisa dibilang Tapi kamu bisa lihat video aku yang ini bisa tembus sampai 12 ribu Berarti FYP ya Cuma ini doang yang FYP beb Gak semua video aku bisa FYP ya Karena kenapa? Karena gak semua orang tuh suka dengan video kita Dan kayak apa ya Kalau dibilang tuh video kamu tuh gak bakalan terus FYP terus-menerus Kalau udah pernah FYP gitu Makanya yang mentok di 200 pastiin kamu gali lagi Untuk akun kamu, video kamu supaya lebih menarik Jadi bakalan lewat dari 200 orang penonton Jadi nanti direkomendasiinnya lebih banyak lagi Terus yang kedua buat temen-temen yang traffic akunnya buruk Misalnya kamu udah 5 bulan tapi gak pecah telor 5 bulan tapi views mentok aja Ya udah tinggalin aja akun kamu yang jelek itu Ya misalnya live streaming juga trafficnya jelek Argoritmanya gak kebaca-baca sama si tiktok Tinggalin aja Contohnya aku ya Aku ini akun baru nih Yang skincare antimahal itu akun baru Akun lama aku padahal lebih followersnya lebih gede loh 7 ribu followers yang ada di akun aku Akun lama ya maksudnya Tapi dia tuh kayak yang gak berkembang gitu loh untuk komisinya Kita spill komisi dulu biar kalian bisa lihat Akun aku yang ini ya udah punya komisi juga udah Aku tinggal tarik aja cuman masih ada yang belum selesai Jadi aku tungguin biar selesai dulu semua apa namanya paketannya Nih ini komisinya cuman segini Tapi dia susah banget untuk mendapatkan komisi segitu Karena akunnya itu kayak susah berkembang dan dia tuh kayak Apa ya pokoknya tuh gak bikin cepet naik komisi lah Makanya trafficnya jelek Kayak algoritmanya tuh jelek Terus kalau live streaming tuh jelek banget Yang nonton paling berapa sih Tapi aku karena udah observasi 2 bulanan Pakai akun aku yang lama Yang followersnya banyak Aku tinggalin aja Masa aku observasi 2 bulan Trafficnya masih aja kurang bagus Padahal aku kayak udah live konsisten lagi Supaya algoritmanya tuh terbaca sama si tiktok Tapi tetep aja nihil Trafficnya buruk Algoritmanya juga gak kebaca Akhirnya aku buka akun baru Kalian harus tau penghasilan yang aku dapet selama seminggu ya Karena akun ini aku baru buat selama seminggu Dan aku live streaming Ya nih kita lihat Eh sorry kok di komisi Salah ya Kita lihat disini Berapa penghasilan aku selama 1 minggu nih 7 hari terakhir Dari tanggal 20 sampai 20 Mei Berarti 6 hari doang ya Dapat 31 juta penghasilan kotor Komisi yang aku dapet Dalam 6 hari 1 juta 500 Atau 1,5 milion ya Itu 1,5 juta 1 juta 500 Bayangin aja Ini akun baru loh guys Cuman 6 hari Durasi 6 hari dapet 31 juta Kemudian si komisinya 1 juta setengah Akun baru 6 hari Kayak gini Berarti kenapa? Berarti akun lama tuh yang punya followers Banyak tuh gak menjamin Lo bakalan dapet penghasilan dari TikTok Karena aku akun baru malah lebih gede Malah akun baru ini Lebih cepat berkembang loh Dibanding akun aku yang lama Makanya tuh kayak buat kamu Yang udah observasi akun kamu Yang algoritmanya jelek Trafficnya juga jelek Tinggalin aja babe Yang akun itu Walaupun followersnya banyak Sayang ya Aku juga sempet mikir-mikir Duh sayang banget Followersnya udah lama loh Udah 7 ribu Tapi ngapain lagi Orang gue gak bisa dapet duit Dari TikTok Dengan followers banyak Jadi gak menjamin ya Followers banyak FYP Tiap hari gak menjamin Akun kamu komisinya cepat naik Atau akun-akun kamu Berkembangnya cepat Gak menjamin guys Ini observasi akun baru aku deh Akun baru 6 hari Udah josh banget komisinya Udah josh banget omsetnya Karena kenapa? Karena algoritmanya udah terbaca TikTok Kemudian kayak trafficnya juga udah bagus ya Udah bagus Dan aku harus note lagi ke kalian Kamu yang punya akun TikTok baru Usahain satu niche ya Niche itu kayak usahain kamu satu kategori aja Jangan random atau jangan macem-macem Contoh nih Akun aku yang ini Skincare anti mahal Jadi semuanya itu perskincarean Gak ada yang lain Aku semuanya promosi skincare di akun aku Untuk niche akun baru harus satu niche Karena biar lebih berkembangnya lebih cepat Biar berkembangnya tuh lebih oke Terus biar algoritmanya dan trafficnya itu Khusus untuk perskincarean aja Kayak gitu Kakak aku pengen random Misalkan kamu kalau untuk akun baru Kamu pengen random itu kayaknya kurang berkembang deh Contoh aja ya Misal nih Kamu promosinya perskincarean Terus tiba-tiba Kamu CO misalnya Peralatan untuk bercocok tanam Contohnya kan ada tuh ya Misalnya kayak sekopnya Nutrisinya Terus kayak pupuknya Itu beda banget Jomplang Beb Orang yang butuh skincare Biasanya jarang banget bercocok Maksudnya tuh jarang banget gitu loh Misalnya dia suka skincare Tiba-tiba beli produk untuk bercocok tanam Itu tuh kayak Jomplang banget perbedaannya Biasanya ya Orang yang hobi bercocok tanam Itu dia juga jarang kayak Beli yang doyan beli skincare gitu loh Perbedaannya pokoknya seperti itu ya Jadi makanya Kamu yang pengen berkembang lebih pesat Cobain Kamu Dalam Satu akun tuh satu niche ya Supaya lebih Enak aja algoritmanya Lebih terbaca tentang perskinkeran Contohnya Atau misalnya tentang fashion Contohnya Seperti itu ya Jadi supaya kalian juga bisa Bisa berkembang lebih cepat Bisa dapet komisinya juga Lebih enak Lebih naiknya drastis ya Contohnya kayak akun baru yang ini Ya Bisa Merahup gitu ya Walaupun satu juta setengah Udah seneng banget loh guys Kalian bayangin aja Dalam waktu seminggu Satu juta setengah Udah dapet untuk akun baru Kayak aku kayak gini Observasinya lama loh aku beb Kayak misalnya aku observasi akun lama Akun lama yang aku Karena followersnya udah banyak Dua bulan loh Aku observasi akun Komisi nihil Komisi naik udah kayak siput Cuman 4 ribu 5 ribu gitu ya kan Capek dong Mendingan aku buka akun baru deh Observasi lagi akun baru Live streaming lagi Kemudian bikin vite-vite lagi Alhamdulillah berhasil Ya Buat kalian boleh banget Contoh tips kayak yang aku bilang tadi Dari mulai Observasi akun Kemudian niche dari produk Kemudian views Kamu yang punya views Mentok di 200 Gali lagi Cara bikin vite-vite yang bagus Cara bikin vite-vite yang menarik orang Supaya video kamu direkomendasikan Ke 200 orang pertama Dia bisa nonton sampai akhir ya Untuk live kamu Seperti itu Oke guys Jadi aku info Followers banyak FYP tiap hari gak menjamin Komisi kamu berkembang pesat Ya Contohnya kayak aku Akun baru FYP cuman 1 doang Tapi bisa nembus kok 30 juta dalam seminggu Omset kotor 1 juta setengah Untuk komisi yang didapat Dalam 6 hari 6 hari ya itu guys Tanda kutip 6 hari ditandain Kamu kalau sebulan Udah bisa berapa ya Kalau memang misalnya Konsisten live streaming Konsisten bikin vite-vite Coba kaliin aja Ya sebulan aja tuh udah ada Berapa 4 minggu Berarti 1 juta setengah Kali 4 Berapa udah bisa nembus 3 juta lebih ya Ya asalkan kamu kerja keras Live streaming Bikin vite-vite menarik gitu ya Seperti itu infonya dari aku Semoga ini bisa jadi poin Untuk kamu ya Bisa untuk Membuat akun kamu Lebih berkembang Dan membuat kamu Lebih semangat lagi Konten Ya Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye